Taqwa, cerdas, bintar, insya Allah bisa nanti membanggakan agama bangsa dan negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam yang masih malam dan selamat pagi yang masih pagi Hari ini kita bersama John Asya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf jangan ngetawain dulu yang ini Ini bukan kemauan saya Pemintaan istri ya Mintaan istri Kenapa? Sebabnya biar istri bahagia Allah Bahasanya itu kalau gincang sudah enggak seperti itu Itu bahasa mama itu Bahasa mama di seluruh dunia biasanya hobi banget nonton Kita aja enggak tahu song-song itu Kita enggak tahu song-song itu Oke deh ya? Menangannya itu? Ada penghasilan juga alhamdulillah Kok suaranya agak redup-redup Biasanya kan paling menggelegar Karena saya disamping presiden Tumpi Ekber di ini Apanya itu perangannya atau presiden? Presiden Takut ditembak nanti sama Nuklir itu bang Oh ya bang Dahsyat itu Makanya kita suaranya harus perlahan-lahan Nah ibar kata itu Keras batu harus dilawan dengan tanah liat supaya nempel Ketika istri suaranya keras, suami jangan keras Harus don Oke maaf, mohon maaf begini Tapi ketika istri marah Antum juga marah Kehah tuwah-tuwah gitu Pecah ya Pecah sama ini ya Baru lah batu dengan batu Itu Kalau bahasa Bunga Zibon seperti orang sudah berpengalaman Oh Oh Misalnya materi Bunga Zibon Tapi prakteknya belum Belum Praktek itu belum Masalah praktek insya Allah kita udah atur wajib Yang penting teori dulu Urusannya nanti gimana-gimana Bahasa itu prakteknya terserah ya Terserah ya Tapi intinya Sudah ada usaha gitu Kemarin kita sudah mengantar berdua Dengan Pokoknya dibalik layar pun banyak usaha itu Gak ada yang tau sebenarnya Jadi gak harus di depan layar dulu sih Iya Gak mesti di depan kamera di publik terus semua gitu Ya Masya Allah Nah ini Alhamdulillah Sekarang kita berkesempatan Memunjungi rumah Youtuber Nomor Bersukses Nomor 1 Di Timur Tengah Bersilatur Rahim Kita itu dengan siapa Bersilatur Rahim Setelah Kang Alman ke Indonesia Ya Wow Sudah ada buktinya disini Beliau Diakui sebagai Youtuber Ya tentunya teman-teman yang sekarang nonton Ya udah tau Kita perlihatkan seperti ini Pastinya udah tau nih Kenapa kita Ada apa nih Disini ada apa Ini Merasa bersyukur juga Beliau ini Dianugerahi Permatahati oleh Allah SWT Mabruk Mabruk Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Muhammad Sofi Awi Bersama Akhina Al-Kiram Mabruk ya Selamat Atas kelahiran Putra atau putri nih Putra Putranya Masya Allah Semoga Bermanfaat bagi Nusa dan bangsa Dan berbakti kepada Orang tua agama Dan bangsa dan negara Bangsa dan negara Insya Allah Dan insya Allah akan menjadi Calon presiden minimal menteri Insya Allah Menteri agama Apa ini Jangan nanggung 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 Ini namanya apa Kuping gajah Kuping gajah Kuping gajah Meskipun di Arab Kadang harus siap kuping unta Kuping gajah Makanya Orang Indonesia Paling berjaya di dunia Oh gitu ya Semua serba bisa ya Kuping gajah Kuping gajah Kuping gajah itu dimakan Kenapa Kapal batu dimakan Kapal selamanya dimakan Kapal gede itu kan Itu dimakan Kapal api Kapal api Kapal selamanya Kapal selamanya Enak banget Ayo bang Minum dulu Biar lebih menggegar lagi Ternyata sudah disambut Dan jamu juga Dengan makan-makan Has tradisional Masa ini tradisional Ini internasional Cuma ini Sudah dibuka sekarang Biasanya kan isinya Takutnya kan drengetan Ini hasil Jadi beliau Dianugerahi Allah Permata hati Bismillah Mabruk Sekali lagi Sudah dikasih nama belum? Sudah Siapa namanya? Muhammad Besam Basam? Besam Apa itu? Maknanya kemana itu? Apakah maknanya? Selalu ceria Selalu tersenyum Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Contohnya Oh iya Oh iya Oh iya Tersenyum Ini selesai Ini salah hati membuat Orang tuanya tersenyum selalu Berarti bisa membahagiakan orang tua Insya Allah Ya harapannya bisa membahagiakan keluarga Bangsa Agama Masya Allah itu Masya Allah itu Saat bales Iya Sebenarnya Kenapa harus ada Muhammadnya disitu? Kan seharusnya bahas Besam, Muhammad, Sofi Awet Ya itu Muhammad, Besam Muhammad lagi Bersam, Muhammad, Sofi Awet Cukup satu namanya itu sebenarnya? Kalau di sini iya Tapi kalau di kita kan ya Oh gitu ya Kalau di sini Tiga biasa Tiga suku kata Karena Kalau sudah basam Orang tua Muhammad Rakyat siapa Baru apa Dulu itu Kalau orang tua kita Sebenarnya dulu itu Nasi nama itu Biasanya hanya satu kata Oh iya dulu Seiring berjalan waktu Sekarang semakin modern ini Semakin panjang Semakin panjang Tiga padang Empat kata Muhammad Azam Azaki misalnya Empat sampai tiga ini Kalau dulu cuma satu Suhu kata Ini contohnya kayak Irlan nih Ini namanya siapa kan Kasih ini Oh belum pernah tahu ya Namanya Mas Uplosinya Tuh apa nih Namanya sebenarnya ada dua kata Dua atau tiga Ada ujungnya juga kan Seperti Irlan, Setiana, Soleyman Tuhan Soleyman itu nama Bapak Iya benar itu Itu benar Bukan tiga nama Sebenarnya Irlan, Setiawan, Suleman Irlan, Setiana Kalau ujungnya Soleyman itu nama Bapak Iya Tapi kalau dulu itu Banyaknya satu kata Udin gitu Udin yang pertama Namanya awal Udin Jangan tersinggup Mohon maaf yang namanya Udin Iya Gak apa-apa Itu kan Bercanda gitu ya Sangat bagus maknanya itu Mudah-mudahan Dengan apalagi Tanah Haram Kita doakan Nama itu akan membawa Efek kebaikan InsyaAllah Amin Dan kita sebagai Orang tua mengucapkan Terima kasih nih Kehadirannya Bos Sebahrawi Jannah Allah 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 Dan juga Kang Elan dan MasyaAllah Ini Oleh-olehnya besar Ini belum penyerahan Apa loh Simbol penyerahan Nanti dikomendasikan Iya Iya Betul sekali Jadi Kita mengucapkan Banyak terima kasih Semoga Allah yang Membalasnya Semoga Silaturnya kita ini Membawa Berkah Amin Doanya buat Antum-antum semua Untuk anak kami Yang sudah lahir Itu Muhammad Besam Semoga Sebagaimana tadi Antum-antum Doakan Sudah menjadi Anak yang Soleh Berguna bagi Bangsa dan agama Berbakti kepada Amin Amin Yang paling penting Mudah-mudahan Hafiz Tinggal belajar ke Bapaknya Biasanya kalau orang tuanya sendiri Susah untuk ngajarin anak Harus ke orang lain Karena kalau orang lain Biasanya agak serius kan Kalau ada seganya Kalau ke orang lain Iya Orang tua biasa Susah Sama kayak Sultan gitu Kalau kita yang gak tahu Digilin kita Beli dianggap teman Tapi kalau gue punya baru Wah Pakut deh Muka toilet aja gak berani deh Itulah yang mungkin Ya begitu lah mungkin Alur Kehidupan orang tua Dengan anak Harus seperti itu Harus ada orang lain Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Sudah keluar ini Surat dari Ahwal Madani ya Belum ya Kemana dulu itu biasanya Dia dari rumah sakit ya Rumah sakit Nanti Oh iya Harus taat imn dulu Harus di hitan juga dulu itu Sekarang udah harus Harus Umur 5 hari 8 hari 10 hari itu harus Iya Karena Nanti biasanya Setelah Tat imnya itu sudah lengkap Kamil Disini tanya tuh Dari hitan apa belum Gitu Namun kan disini Kalau Udah berumur Susah disini Gak mungkin mau Nanti sini Apalagi anak-anak lahir Mekah Masya Allah Ya kan Awlian juga gak kebayang Kalau di hitan sekarang Misalnya Tapi alhamdulillah Waktu itu Usia berapa hari 5 hari atau Iya sama Sultan 5 hari 8 hari paling Kalau sekarang mungkin harus Divius dulu Itu jangan kandir Tadi syukur aja namuk Iya bener Namuk ya syukur aja Iya Nanti kan itu Alur ceritanya begitu Nanti Setelah Ditat im terus Lengkap semua itu Isi ininya Baru nanti Bisa Terjemahkan ke KJRI Jidah ya Baru masuk ke koma ya Paspor dulu Mungkin dari rumah sakit Ke awal madani Terjemah KJRI KJRI bikin Terjemah Kalau paspor ya Akte lahir Akte lahir Paspor Ya nanti Termasuk paspor Setelah Akte lahir Baru paspor Setelah paspor Masuk Ke igloma Masya Kalau langsung Rekah jiri Minta paspor Dikasih gak ya Perhatikan jirinya Dekat gak Gak juga sih Kan itu ada Aturannya Ada aturannya Peraturan negara Ini bicaranya Bicara aja di penjauh Terjemah Di Indonesia aja Bisa main mata Kayak gitu Nanti 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 Ada sidik jari Ada sidik jari itu Kalau anak kecil Biasanya sidik jarinya Pakai jari kaki Bukan banget Ini antum berapa anak Masya Allah Pengalamannya Sangat Iya sultan Sultan Dulu Anak inget begitu Waktu kecil Di sidik jari Itu Pakai kaki Pakai kaki Berarti antara Antara gerat-gerat ini Apa namanya Dengan kaki itu Sama ya Garis-garis Nah itu nanti Setelah umur 8 atau 9 Baru nanti Diwajibkan Ganti foto Yang di KTP Yang di gomah itu Nanti muka dewasanya Yang keluar Jadi gitu Mungasibuan Iya Dia belajar Kalau Mungasibuan Agak Masih lama ya Bukan Agak Agak sulit nanti Untuk memproses Masalah anak ya Karena nanti Istri orang Turki Dan harus Harus juga lapor Ke Kedutaan Turki juga Harus ke Fajiri juga Bisa jadi Bisa jadi Siapa tau mungkin Orang dekat Erdogan Atau apa Tetangga lah Minimal gitu kan Erdogan kan Minimal tetangga lah Iya Minimal tetangga lah Insya Allah Kita telepon nanti Gimana bahasanya Malaupunnya Gimana bahasanya Kalau di depan kamera itu Gak boleh Karena nanti Iya bener Bahasa pun ada rianya Jangan terlalu pinter Kalau depan kamera ini Stop Jadi Alhamdulillah Kita ya malam ini Sudah bisa bahas Silatul Rahim Ketempat Akhina Muhammad Sofi Awe Masya Allah Kita ucapkan Sekali lagi Alef Alef Selamat untuk Pelahiran putranya Muhammad Basam Sofi Awe Berarti gitu ya Muhammad Basam Muhammad Sofi Awe Jadi channel Youtubenya nanti Apa itu Basam Junior Basam Junior Muhammad Basam Junior Kalau bisa Seharusnya Sebelum Beberapa hari ini Harus ada Channel Youtubenya lagi Iya dong Inilah nanti Nangisan Bayi Mekah Bayi Mekah Sama kayak Aulian Aulian udah Masya Allah Sudah punya Ancaman sendiri Sudah punya Ancaman sendiri Iya Wah Itu Iya 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 Bener Bener Dan Kalau sudah Umur ke atas 9-10 Seperti Sultan Ibtisam Nggak bisa lagi Disuruh-suruh Nggak bisa lagi Kita perintah Dia kalau mau Bikin Nggak mau Nggak Nanti ujungnya Kita yang Ini tuh Kan Nah Gitu Nanti kalau ada Isi adsennya Kan bukan kita Gitu Udah bisa nuntut gitu Anak-anak itu Anak-anak sekarang ini Nggak bisa dibaksa Iya Masya Allah Jadi apa ini Bung Hasibuan nih Doanya untuk Putra dari Muhammad Sofi Awin Iya Kita Tunggu dulu Dari Sohibul bed ya Kalau biar beliau Yang berdoa Masya Allah Jangan ditunggu-tunggu Dari tadi Assalamualaikum Semoga menjadi Anak-anak yang Amin Amin Berguna bagi Bagi bangsa dan negara Insya Allah Amin Dan Berbakti kepada Kedua orang tua Ya Allah Amin Dan menjadi Hafiz Insya Allah Bismillah Amin Insya Allah Akan menjadi Calon pemimpin besar Amin Amin Jadi Amirul Muminin Insya Allah Amin Masya Allah Berhati ini Sudah berapa hari sih Sejak Berapa hari ya Ada satu minggu Sampai dua minggu Dua minggu Alhamdulillah Ya udah minggu Seterampu Sudah kayaknya Sudah minggu Wah Dari hati loh Gitu Seterampu Seterampu Tiga minggu mungkin Dua minggu lah Dua minggu Saya masih ingat gitu Dua minggu ya Dari hati loh Masya Allah Sabarukallah Emang anak zaman sekarang Cepat ininya Perkembangannya Yang terdengar di Youtube Yang menggelegar itu Yang misterius itu Gitu ya Oh ternyata ini Ini orangnya Ini dilihat juga Ini yang namanya Kaki Lami Kalau lehernya Belum kuat ya Belum Kalau belum Belum terbiasa Jangan nganggar Tapi Ibu Asiwan Kalau masyarakat mau belajar Ini ada ke Ada istan besar juga di Indonesia Basam Basa lama Basa lama Masya Allah bisa mengeluarkan lidah ya Iya Allah Aikbar Siapa yang mau makan Mau apa Siapa yang mau mendoakan ini Pengasibuan atau Kang Ilan ini Teman-teman juga Sab siapa yang hadir ya Jangan lupa Mohon kanya juga Doang ya Pokoknya Dari Mohamad Basam Sekarang ini juga di Rumah Beliau langsung kan Buatang-teman Masyarakat Masyarakat Mohamad Basam Kita doakan Semoga Insya Allah Diberikan Umang kesehatan Panjang umur Menjadi yang Bertakwa Cerdas Sampai disini dulu ya Video Video kita hari ini Terima kasih Kita sudah diterima oleh Akhir Muhammad Safi Awi Dan Insya Allah Kedepan kita bisa Bersilat rohim lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh